Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada untuk verja untuk verja ini kita akan lakukan pembersihan total body nanti kita bersihkan kita buka kapalnya dulu ya kapal kanan kiri kita lepas ini ada paut kita gunakan openg jadi kita lepas silu kapalnya nih pake openya ini dibawah juga ada lias pautnya jadi kita lepas dulu semuanya nah ini di atas juga sama ini jadi kanan kiri aja kita lepas semua ya nanti pas pembongkaran tp-nya itu enggak susah Hai ini kita tinggal tarik ya juga tarik ini ada karakternya seperti ini jadi cukup kita guys nanti seperti ini juga sama kita lepas ini pakai boot ini juga ada ya ini sudah kita juga lepas ini kita tinggal tarik aja ini kita tinggal lepas kemudian kita lepas baut khali casting nah ini sudah lepas kemudian kita lepas injektor nah ini buat injektor kita lepas gunakan kunci 10 nah ini sudah lepas tinggal tarik aja pautnya nah ini sudah lepas tinggal tarik aja pautnya biar nanti itu injektor kita lepas guys nah ini kita tinggal tarik ke atas seperti aja ya nah sudah seperti yang aja ini kita lepas nah ini kita lepas nah ini buat manipul sudah lepas ya ini kita lepas bagian yang kiri nah ini juga kita lepas baut manipul yang ini nih ini kita lepas kan ini kita lepas atau perbadi ya Bukannya sama Bukannya ini kita lepas soket TPS nah ini sudah lepas lepas tepesnya kita tinggal lepas topet ini caranya kita coba dulu nih karet yang di belakangnya guys nih karetnya kita tekuk seperti ini kemudian diturunk bagian tengahnya dorong ke dalam seperti ini nah ini kan tak keluar tinggal tarik aja lihat di bagian dalam TPSnya ngangkut kita tinggal lepas tali gasnya nah seperti ini oke ini kita tinggal tinggal nanti proteksiannya ini kita tunggu dulu ya Ketetel amat nah sudah terlepas terlihat kondisinya kotor ya tapi terlalu kotor ini karetnya jangan sampai kita kena kesin nanti pelar gas ini kita taruh aja di sini ya biar enggak kena kesin nah ini terlihat kondisinya kotor kita lepas baut penyetel ini buat penyetel ini kalau kotor guys biasanya enggak bisa langsung lagi kita lepas ya punya nah ini buatnya jadi lepas lihat kotor ya ini mengaktifkan susah stasioner dan juga sering mati ini kondisinya kotor ya kondisi dalamnya kotor kita kunci pakai bensin aja bisa menggunakan injektor klinik kita berapa lebih dulu aja nanti kita tersingkannya pakai kuas sama bensin karena ini tidak terlalu merah banget jadi kita cukup pakai bensin kalau keraknya sampai hitam engkat bisa kita menggunakan injektor klinik oke ini kita langsung aja ya pembersihan kita cepetin aja lah ya ini untuk bagian maneuver kita gunakan sekat gigi kita masukkan aja seperti ini nah kita faksikan ya nah ini sudah mulai tersingkannya semuanya turun sih kalau pakai klinik sih emang cukup ini kita gunakan bensin aja lebih lebih keringnya seperti ini karena nggak terlalu merah ini tahap berikutnya ini nanti kita langsung aja lakukan penyektornya karena itu enggak ini untuk penyektornya pastikan juga faksikan semua yang disini terus faksikan kering nantinya oke ini kita langsung penyektornya pastikan oke ini kita langsung penyektornya pastikan selamat menikmati selamat menikmati oke ini sudah kalian tutup pembucian sudah selesai dipastikan kondisinya sangat siang seperti awal sudah besi walaupun pakai kasih juga seperti ya apalagi kalau pakai cleaner nah terlihat ya ini sudah besi ini kita tengok pasang karirnya oke jangan sambil lupa nih karirnya guys selalu nggak dipasang nanti wajar ini kita tinggal pasang manifold pastikan pemasangannya yang rapi ya guys yang bener nah ini pasang buat 8 kita kencang kan guys Hai hanya sudah kencang baut totalnya kemudiannya kita pasang baut penyetel stasionernya guys ini kita masukkan ya kita penyeloh ini kita putar mentok dulu kita mentokin dulu sampai ke dalam jadi pastikan mentok karena kita mentok ya kemudian ini kita keluar ya dua setengah setara nih satu jadi satu ya jadi kita putar dua dua sudah dua kemudian setengah nah setengah lingkaran jadi kalau satu putar itu satu lingkaran ya kita tinggal rakit nah ini kita pasang talikatnya nih talikatnya kepalit nih ada buruk satunya di depan yang nomor dua di belakang keempatnya kita tinggal kencangan aja memori yang di depan yang belakang itu ada dua ya semuanya ini kita masukkan talikatnya apa ini ya alihnya lah ini ada dua ya kalau yang dipakai ini untuk penyetel pastikan jangan terlalu kencang nanti ngekas sendirinya sederhana sepaya ya dongnya ini kita kencangkan bau apa umurnya ini untuk cara pasangnya kita masukkan dulu ya ke bagian karet ke bagian karet kemudian ini kita tinggal talikat bawah seperti ini tapi hati-hati karet kemudian ini kita pasang bautnya selama ini kita pasang bautnya selama ini kita pasang bautnya nah ini seperti kiri tapi saya kiri nah setelah kirinya ya jadi kita kencangan aja ya semuanya bagian hai 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 karena sudah kencang udah kita pasang bau apa nih soket TMS ini kasihkan sampai bunyi kliknya oke saat makan ini kita pasang klik nah ini sudah webnya masuk ya kalau sambil berikutnya kita tidak pasang injektor oke untuk injektor jangan lupa nih ada sirnya disininya nih di bagian injektor kalau enggak ada sir nanti biasanya pocor langsungnya akan tinggi terus guys nah seperti ini ya ini bagian terpenting ya kalau dipasang nanti nggak bisa ternyata ini kita tinggal pasang baut ini guys injektor injektor nggak kita bersihkan aja karena ini motor mesin normal enggak beropet kalau beropetnya baru kita pembersihan di itu toh kemudian lakukan riset ini motor nggak beropet biasa kita pakai cuma stasiunan itu nggak lancar sering mati dengan kita cek itu kondisi jatuhnya motor kita pasikan aja hai 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 kini kita kencangannya ya kita sudah kencang kemudian nih kita tutup lagi karetnya Hai ini kita pesan kliennya untuk perakitan sudah selesai nanti kita tinggal nyalakan ini perakitan sudah selesai untuk pemasangan dan pengisian troto lebihnya versi ini pastikan semua baut-bautnya kencangnya manipol harus kencang dan injektor semuanya harus pastikan jenis berpaksa ini untuk cara kelonceran tali gasnya juga pastikan kita terlalu mantengnya jadi untuk tali gas ini harus diperhatikan sekali guys misalnya tuman gua keras ini kita cek dulu ya tali khasnya nanti ada sepenuhnya yang kita kontak dan tinggal ternyata nah sudah nyala ya Oh enak guys langsungnya juga pasti putaran dua setengah tadi yang kita ngeliatin ngeliatin tinggal ini telan aja ya Hai misalnya sudah pas terikan kita putar dua setengah ini kita tinggal di sini aja nengaknya kita nyalakan dulu ya nyalakan ini lebih jelas ya sebab penyertanya itu kita udah di dalam ini kita tinggal atur aja gitu nih nih temannya di dalam ya tapi sudah pas ini kita tinggal masuk ke sedikit aja nanti agaknya jadi terbaiknya kita masuk ke sedikit aja nanti kita sudah segini aja kayaknya udah pas stasionalnya nih kita nggak gunakan alat yang saya ngerti nih kita Kacu lo Hai khasnya ringan Yes enak stasional juga pas Hai ngomongkan stasional pas dipaksikan semua nipresi desa hai 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 jadi pastikan saat pembersihan throttle ini kondisi kotaknya di kemudian gsm-error hai 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 nanti tempat ikan aja di sini udah selesai untuk pembersihan total gude oleh pesannya memastikan dan saat pembersihan itu kontak op semangat juga dalam kondisi off biar gue error yes jadi seperti itu ya secara pembersihnya kejadian untuk BPS bujang semoga penduraan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh